Pemirsa dua pelajar SMP di Kabupaten Buton, Selatan, Sulawesi Tenggara ini mendaftar nikah di kantor urusan agama setempat. Kabar pernikahan pasangan di bawah umur ini pun viral di media sosial. Kabar rencana pernikahan dua pelajar SMP yang sudah mendaftar di kantor urusan agama Kabupaten Buton, Selatan, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. MG yang merupakan calon pengantin pria baru berusia 14 tahun, sedangkan calon pengantin wanita FN berusia 16 tahun. Keduanya kini masih berstatus pelajar di sekolah menengah pertama kelas 7 dan kelas 9 di sekolah yang sama. Sebelumnya kabar pernikahan tak lazim ini sempat diunggah akun resmi balai nikah dan kantor urusan agama Kabupaten Buton, Selatan. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Setempat, awalnya rencana daftar nikah pasangan belia ini ditolak KUA karena tidak memenuhi syarat pasangan nikah. Namun pihak calon pengantin meminta dispensasi dari pengadilan agama dan dikabulkan. Kami lakukan penolakan itu dan diberikan surat penolakan. Pada tanggal 23, mereka mendapat sidang dispensasi dari pengadilan agama Pasar Bajo. Kembali ke KUA untuk mendaftarkan pulang dengan membawa hasil putusan pengadilan. Sementara pihak keluarga calon pengantin merasa lega karena rencana pernikahan anak mereka dapat segera dilangsungkan setelah diterima mendaftar secara resmi di kantor urusan agama setempat. Menurut keluarga calon pengantin wanita, perjalanan cinta kedua calon pengantin sudah mengkhawatirkan. Sehingga punah menghindari hal yang tidak diinginkan, keluarga kedua calon pengantin sepakat menikahkan anak-anak mereka. Saya agak sedikit kaget dengan yang terjadi sekarang, cukup lebih viral lagi karena memang media masa yang cukup sangat-sangat cepat. Yang terjadi di masyarakat, kita tidak bisa menghindari persepsi masyarakat. Yang penting kita berawal dari niat yang baik seperti itu. Rencananya pernikahan kedua calon pengantin belia ini akan dilangsungkan pada tanggal 6 Maret 2021 sesuai jadwal yang telah disepakati di kantor urusan agama setempat. Dari Kabupaten Buton, Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ainyus, melaporkan.